Syarikat Rothschild, dia lah yang bantu pemodalan Nasional Berhad dalam don rate itu. Hah? Rothschild yang bantu. Rothschild yang bantu guys? Dia orang berjaya pujuk MNG Investment Trust. Sebuah syarikat amanah saham Inggris, dia pegang 17% saham dalam Gatry untuk jual 11% saham mereka kepada kita. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin. Yerobal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreak TV. Oke guys, di hari ini kita bakal lihat cerama ustadz lagi guys ya. Ini ada cerama ustadz Badlisah Alauddin lagi yang akan kita tengok. Dan seperti biasa ini sumbernya dari channel beliau sendiri ya. Nah ini dia ya videonya ya. Judulnya Rothschild keturunan Ibnu Sayyad. Itu dia guys ya. Ini dia channelnya ustadz Badlisah Alauddin. Jangan lupa di subscribe guys. So, kita semua tau ya Rothschild ini. Kalau dari teori-teori sih adalah keluarga yang kaya banget gitu ya. Kaya banget dan banyak konspirasi-konspirasi di belakang keluarga Rothschild ini guys ya. Sampai sekarang mereka ini dipercaya masih merancang peristiwa-peristiwa penting di dunia ini ya. Dan mereka juga adalah kelompok Freemason gitu ya. Ini teori ya guys ya konspirasi di balik Rothschild ini kan. Dari perang dunia pertama, kedua, mereka juga yang merancang gitu kan. Memang berpengaruh banget keluarga Rothschild ini di dunia ya. Banyak teori-teori konspirasi yang membahas ini dan gak cuma dalam barat ya. Di dalam Islam juga banyak ustadz-ustadz yang membahas Rothschild ini ya guys ya. Nah salah satunya ustadz Badlisah ini. Tapi ustadz Badlisah ini menghubungkan antara Ibnu Sayyad dengan Rothschild. Apakah mereka saling ada koneksi gitu ya. Kan kita tahu Rothschild ini kalau gak salah keturunan Yahudi kalau gak salah ya guys ya. Ya darahnya darah Yahudi gitu kan. Nah Ibnu Sayyad ini kan bukan orang Yahudi. Orang Arab ya kalau gak salah ya. Jadi ya langsung aja deh kita tengok seperti apa penjelasan ustadz Badlisah Laudin ini. Indah... Okay. Badlisah Laudin. Ustad Badlisah. Baik. Bagi kita di program Kuliah Tuhan Mindar Imam Besar ini kita nak pegang tusan mana. Banyak orang pendapat jadi penin. Tak tahu balik nak bawa tusan yang mana. Kita tegahkan begini. Ini kita punya prinsip di majlis kita ini. Ibnu Sayyid berbeza dengan Dajjal full stop oh iya iya betul banyak yang bilang Ibnu Sayyid itu Dajjal gitu ya karena apa ya karena dia tahu lokasinya Dajjal atau gimana ya tapi banyak yang bilang Ibnu Sayyid itu Dajjal gitu guys ya ternyata bukan kata Ustaz ini ya pertama Ibnu Sayyid Islam Dajjal kafir kafir ya rujukan Ibnu Khasir kitab bidayah wa nihayah kekitan wal malahim dan ditahkik oleh Dr. Taha Zaini yang kedua kenapa kita disini setuju Ibnu Sayyid bukan Dajjal Dajjal tidak ada keturunan sedangkan Ibnu Sayyid ada keturunan ni rujuk Ibnu Hajjad dalam Al-Isabah Fitami sahabat yang sebut nama anaknya adalah Umarah bin Abdullah bin Sayyid rakan baik kepada Said bin Musayid tabi'i dan anaknya itu ramai orang ambil hadis dengan anak dia termasuk Imam Malik Imam Malik pun ambil hadis dengan anak Ibnu Sayyid oh pasal keturunan dia saya akan terangkan kemudian ada cerita sedap tentang keturunan Ibnu Sayyid ini ini dia yang disebut yang tiga kita dah jelaskan Dajjal confirm tak boleh masuk Meccah Madinah betul tetapi Ibnu Sayyid boleh dia bumi putera Madinah dan dia pergi ke Meccah buat haji, buat umrah nah itu bumi putera ternyata Ibnu Sayyid ya berarti ya confirm lah dia bukan Dajjal Dajjal gak bisa masuk Meccah Madinah ya cukanya hadis Abu Zain Al-Khudri yang buat haji dengan dia dalam sahih Muslim kitab al-fitan wa asyaratu sahah bab zikru Ibnu Sayyid ada yang buat haji dengan dia kata Ibnu Sayyid hadis muka surat dua ratus dua ratus tiga puluh empat kata Ibnu Sayyid ini takde mata ini aku berjumpa dengan ramai orang semua mereka kata aku ni Dajjal ya banyak yang berkata dia kata eh Sayyid Al-Khudri bukankah kita penuh dengar Nabi beritahu Dajjal mana ada anak betul tak kawan cakap betul kata Abu Sayyid Al-Khudri betul ya oh ya boleh masuk Madinah Nabi beritahu Dajjal tak boleh masuk dengan Madinah betul betul atau tidak betul kata Abu Sayyid aku dengar bala of course eh aku ni beranok di Madinah lah kata dia wazahana uridu Mekah ni aku nak pergi ke Mekah pula sama dengan awak nak pergi ke Mekah kata Abu Sayyid setelah itu Ibn Sayyid berkata kepadaku di akhir percakapannya ingat demi Allah aku tahu di mana Dajjal itu lahir duduk di mana kat mana dia sekarang so kata Ibn Sayyid maka kata Abu Sayyid falabasa ni kata dia ni terjemoh dalam kitab kasar sikit lah dia kata celaka engkau pada hari-hari mu tak berapa sesuai falabasa ni ni kalau nak terjemoh aku pulak jadi serabutnya hari tu oh serabut aku ni kejap bukan dia tapi dia kenal pulak ah kacau jadi semua itu kata tuan kitab menjadi bukti bahawa dia bukanlah Dajjal ni kita nak kongsi sikit ada orang yang kaitkan Ibn Sayyid kita lupakan masalah Dajjal tu tadi dah selesailah mana kita ambil Tusan dia bukan Dajjal ada orang ni teori tapi menarik untuk kita bahaskan untuk banyakkan maklumat ada orang yang mengaitkan Ibn Sayyid ini dengan asal usul keturunan Rothschild saya tak pasti perempuan kenal atau tidak dengan Rothschild ini ini nenek tapi bagi kita orang Malaysia kita kena ini nenek moyangnya Rothschild apa ini Meyer Amsal Rothschild ini nenek moyang ini yang pertama Rothschild pertama ini lakinya ini bininya father mothernya ini baru anak-anak yang pertama ini generasi pertama generasi awal sekarang sudah generasi keberapan Rothschild sebab dia ada kaitan dengan sejarah negara kita Rothschild ini keluarga elit Yahudi yang paling misteri dalam Dudi betul kaya tapi low profile betul juga tak ada nak nunjuk ke orang kekayaan orang tak tahu jamban dia rupa apa kereta dia apa orang tak tahu tak ada nak masuk Malaysia tetelah ke nak nunjuk dia pergi clubbing lavish lifestyle izak sigar tak ada betul juga ya kaya-kaya dan tak pernah sibuk nak buat kursus nak ngajar orang supaya jadi kaya tak pernah buat kursus letak langkah orang kita kan asal kaya sikit terus jadi penceramah macam mana nak kaya cocok kepala kalau gitu tapi betul juga Grace Rothschild ini gak pernah tunjuk kekayaan gitu ya ke publik gitu ya mungkin karena yang mereka sudah gimana padahal terlalu kaya terlampau kaya mereka ni keluarga mereka punya bank guys bank di Amerika tu national bank eh bukan national bank apa namanya ya aduh lupa aku nama banknya pokoknya bank yang di Amerika tu penerbit uang dolar itu kan mula cerita ni mula cerita ni begini tahun 1958 ni keluar sikit pada kita ya untuk general knowledge ok general knowledge guys ada seorang komander dari angkatan tentera laut diraja kanada nama William Carr dia buat satu buku Pounds in the Game Pounds in the Game Bidak-bidak catur Bidak-bidak catur dia bawa beberapa bukti bahawa ada satu kumpulan komodal elit antarabangsa keturunan Yahudi mazhab Lucifer mazhab Lucifer keturunan Yahudi mazhab Lucifer kata Ustaz Elia ulang dikit betul lah mazhab Lucifer kata Ustaz dia ni lah yang merancang revolusi Inggeris revolusi Perancis kejatuhan Napoleon revolusi Amerika revolusi Rusia dan perang dunia pertama dan kedua punya teror buk-buk ini bila itu saya selalu pesan kita apa juga berita yang kita tengok dalam television CNN BBC Jazira apa saja please read between the lines betul karena juga media-media itu sudah punya mereka juga guys punya Rothschild juga semua media elektronik itu ya yang besar-besar itu jadi jangan ya semuanya lah kita itu sudah di dalam sistem mereka sudah ada tangan di belakang dan tak keterlaluan juga lah wabak ke apa ke semua ada permainan siapakah pemodal-pemodal elite antarabangsa ini orang yang mula kaji tentang kumpulan ini tahun 1788 Profesor John Robinson dia buat buku Proofs of Conspiracy tahun 17 dan lepas kajian tentang kumpulan pemodal elite ini banyak The Secret Powers Beyond Revolution Israel Our Duty Our Dilema Decent Into Slavery The Most Secret Science Naked Capital Zionist Factor macam-macam lagi semua kajian yang dibuat finding dia jumpa satu nama Mayor Amshel Rothschild wah didapati Rothschild ini dia berpakat dengan 12 orang kaya di Frankfurt tahun 1773 untuk fund biayai gerakan revolusi sedunia tahun itu juga lah mereka sepakat tubuhkan Grand Orient Freemasonry di Eropah untuk buat revolusi sedunia ini siapa Mayor Amshel Rothschild dia ni asalnya tukar emah orang Yahudi daripada Eropah Timur pindah ke Frankfurt Jerman di Frankfurt dia meniaga dia ada lambang Red Shield Red Shield ni perisai merah tapi lama-lama Red Shield itu jadi Rothschild puak-puak dia ni memang kaya dia punya keturunan punya kekayaan dia punya ramainya keturunan itu sampai sekarang house of Rothschild baik soalannya apa kena-mena remnus ayat baik ada satu riwayat yang memberikan hint tentang kemunculan puak-puak yang begitu hebat ini Ibn Sayyad dalam hadis disebut dia akan memiliki harta dan anak yang sangat banyak telah berkata Ibn Umar radiyallahu'alumat catatan daripada Jabir ini bukan hadis catatan Ibn Umar kata Ibn Umar lakituhu marrataini kata falakituhu fakultu liba'adihim kata Ibn Sayyad kata Ibn Umar aku pernah jumpa Ibn Sayyad dua kali aku bertemu dengan dia kemudian aku tanya kepada sahabat hal tahaddasuna annahu huwa adakah kamu nak cerita sekarang ni Ibn Sayyad ni dajjal jawab sahabat la' wallah tak ada malah dah cerita dan kamu dah tak cerita hadir Dutur Dajjal banyak yang bilang Dutur Dajjal sehinggalah dia menjadi orang yang paling banyak harta tidak akan mati guys Ibn Sayyad tak mati dan orang yang paling ramai anak daripada kalangan kamu ini asal dalam sahih muslim salah satu fakta penting dalam riwayat ini Ibn Sayyad disebut memiliki banyak harta banyak harta dan juga keturunannya akan lebih daripada para sahabat dan riwayat ini guna kalimat aksara bagi menerangkan ciri harta malnya itu terlampau banyak betul dalam maknanya dia akan lebih banyak daripada orang lain maknanya Ibn Sayyad ini terlampau dia akan memiliki kekayaan yang melampau dan dia akan memiliki anak kutunan yang sangat ramai maka orang yang buat teori konspirasi Allah mengatakan Roschall ini memang Roschall ini kaya bayangkan sejak zaman moyang sejak tahun 1700 zaman Amshel Roschall tahun 1800 semua kaya raya majalah Forbes letak dia sebagai di tangga ketujuh the 20 most influential businessmen of all time tahun tahun lagi sepanjang masa nomor 7 all time sepanjang masa Roschall sampai lah keturunan dia paling sekarang ni Philip Roschall muda lagi baru 48 tahun majalah di New York gelaukan the man who may become the richest Roschall kaya betul Roschall dia berapa tahun lepas dia beli saham syarikat lombor orang batu di Indonesia dia banyak melabur di Indonesia buat ibu negara baru walaulah tak pindah pindah saman pulak di Joko orang dia beli saham dia buat bank apa kena mengena dengan kita punya sejarah di Malaysia mungkin tuan-tuan orang lama ingat 7 September 1981 orang muda tak tahu menahu cerita ni masa tu tuan-dukutu Mahathir dia telah arahkan supaya dia buat Don Red tahu Don Red ni cerita Don Red pernah aku reaction kalau nggak salah ini yang merebut kembali kekayaan Malaysia di Inggris kalau nggak salah ya Red ni serang hendak waktu subuh ia iaitu kita masa tu nak rampah balik syarikat-syarikat sekarang ni GLC lah dulu milik British oh iya Katri Samdabi apa semua dulu mana Malaysia ni kita mendekar tapi tanah bukan kita punya semua putih punya buat ladang getoh pucung sepang semua mendekar celah maknanya tanah bukan orang kita jadi kerajaan masa tu diarahkan secara senyap untuk buat serangan subuh di London Stocks Exchange pada 7 September 1981 diarahkan ketika itu kepada pakar-pakar anak muda ketika itu untuk rampah balik syarikat Gartri rampah Gartri yang milik British dah umur dah 100 tahun ketika itu dan kebijaksanaan orang Melayu teror 4 jam je rampah dapat bawa balik ke Malaysia macam cerita James Bond ini dan akhirnya 200 ribu ekor tanah berjaya balik dan jadi hak kerjaan jadi hak Malaysia balik hasilnya berlakulah pencantuman Gartri Golden Hope Sandaby GLC yang kita kenal sekarang tapi tak ramai orang tahu cerita disebalik serangan subuh itu syarikat Roschall dialah yang bantu pemodalan Nasional Berhad dalam down rate itu Roschall yang bantu Roschall yang bantu diorang berjaya pujuk MNG Investment Trust sebuah syarikat amalan saham Inggeris dia pegang 17% saham dalam Gartri untuk jual 11% saham mereka kepada kita entah macam mana dia pujuk kita tak tahu ini terrornya Roschall punya empire jadi kita nak ngutuk tidak terima kasih tapi itulah kena-mengena dengan kita Roschall macam tuan-tuan Maru Roschall Yahudi lah itulah ini dia yang fun untuk nak dapatkan balik tanah itu bacaan lanjut ini bukan bacaan baru tahu aku ini baru tahu aku ini ada tangan Roschall dibalik down rate ini ustaz yang bilang bukan aku kalau kalian tidak percaya tanya ustaz lelah bacaan lanjut ada ditulis oleh Prof. Madhya Dr. Syakila Parwin binti Yaakob Jabatan Sejarah Universiti Melayu dan Prof. Dr. Nicholas J. White dari Liverpool John Mons University dalam jurnal Modern Asian Studies terbitan Cambridge University Press dia buat satu tulisan dalam jurnal The Unfinished Business of Malaysia's Decolonization The Origins of the Guthrie Don Reed jadi ini tulisan jurnal bukan kajian tepi jalan ada jurnal ada masa cari buku ini di Universiti Melayu ada Jabatan Sejarah baca macam mana orang Melayu teror boleh rampah balik apa nama London Stock Exchange bawa balik Guthrie ke Malaysia rasanya masa itu Tansi Khalid Bukan tipsos lango terlibat rasa dia muda ini cerita orang-orang saya tak mengkaji punya sangat ini untuk general knowledge sajalah sama balik kita semula jadi halim balik mau habis guys wah ini teorinya ada sebenarnya banyak yang sudah aku tahu kan ya tentang cerita Rose Child tapi aku baru tahu yang sangat man-blowing tadi yang mengagetkan mengejutkan jadi ya Don Red itu peristiwa Don Red ternyata ada campur tangan Rose Child di Don Red itu guys aku juga baru tahu guys dan tadi hubungannya antara Ibnu Syed dengan Rose Child ternyata itu itu belum bisa dibuktikan ya cuma ya karena ada catatan tadi kalau Ibnu Syed itu bakal kaya banget gitu kan yang melampau kekayaannya dan banyak juga anaknya ya mirip lah dengan keluarga Rose Child tadi gitu kan banyak anak kaya banget gitu kan ya mungkin saja itu keturunan Ibnu Syed tapi gak ada pembuktian secara spesifik ya itu hanya teori tapi ya ini membuka mataku juga ya guys ya serama Ustadz Badrisa Aloudin ini yang satu ini sangat-sangat membuka mataku juga memberikan pengetahuan yang lebih lagi guys tentang Rose Child dan persiwa Don Red tadi guys ya gimana menurut kalian guys ya komentar di bawah dan semoga video ini ada manfaatnya kita ambil yang baik buang yang buruk ya guys ya ya kita nanti tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz yang bagus-bagus yang keren-keren yang bisa membuat kita semakin banyak ilmunya ya guys ya dan itu aja untuk video kalian cukup sampai disini aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye sayonara sayonara sampai berjumpa lagi eh eh selamat menikmati selamat menikmati